Intro Halo selamat siang semuanya kembali lagi dengan gue April Oke hari ini gue akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api terpanjang Yaitu kereta api Kertajaya Yang nanti keretanya akan diberangkatkan pukul 14 lebih 10 menit Sekarang gue mau tes antigen terlebih dahulu guys Di dalam stasiun Pasar Senet Jadi terus videonya Oke dan untuk tes antigennya Alhamdulillah hasilnya negatif guys Dan sekarang keretanya sudah disiapkan di jalur 3 Pintu 2 stasiun Pasar Senet Dan kebetulan hari ini gue akan nge-trip singkat Nggak sampai Surabaya Jadi gue ngetek dari stasiun Pasar Senen Sampai stasiun Semarang Poncol Siang pak Ya Makasih pak Oke guys jadi barusan gue sudah boarding tapi untuk keretanya belum disiapkan Cuma nanti kita akan duduk di ekonomi premium 7 di 7D Gue nggak tau nih nanti tempat duduknya maju atau mundur Semoga searah sama perjalanan keretanya guys Dan untuk yang bertanya persyaratan naik kereta api sekarang apa Oke untuk persyaratan naik kereta api sekarang sudah lebih mudah guys Jadi bisa menggunakan dengan tes rapid antigen saja Yang berlaku 1x24 jam Tapi kalau misalnya kalian mau dengan rapid PCR masih tetap berlaku Dan untuk PCR itu masa berlakunya 3x24 jam ya guys Tapi untuk PCR ini tidak diwajibkan Jadi yang penting kalian antigen saja guys Dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun Ini sudah diperbolehkan untuk menggunakan kereta api Namun untuk anak di bawah 12 tahun tetap harus menjalankan tes antigen juga guys Dan untuk harga tes antigen di stasiun harganya Rp45.000 Jadi sekarang sudah lebih mudah guys Dan jangan lupa juga kalian harus paksin juga minimal 21 tahun Oke jadi yang bertanya untuk tiket kereta api Kertajaya Dari pasar Senin sampai Semarang Poncol berapa Untuk harganya di Rp155.000 guys Dan kalau misalnya full trip dari pasar Senin sampai stasiun Surabaya Pasar Kuri Itu harganya di Rp190.000 Kereta api berantas diberangkatkan Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum berhenti dan ini untuk ekonomi tujunya dan kita akan masuk dan pas banget tempat duduknya searah dengan perjalanan karena gue duduk di nomor kecil ya kita masuk aja untuk toiletnya ini kebetulan dipisah juga jadi toilet prianya dan seperti biasa tanda ini berarti jongkok dan di sisi satunya lagi ini untuk toilet wanitanya dan disini jongkok eh jongkok sorry disini dulu oke untuk kereta makannya ada di antara gerbong 9 dan 10 jadi kereta makannya ada disini guys oke guys jadi untuk keretanya diberangkatkan sekitar 10 menit lagi jadi kita langsung standby di dalam keretanya aja guys oke ikuti terus perjalanannya kali ini menggunakan kereta api terpanjang kart aja ya selamat menikmati 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 kembali selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!